Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Keributan yang terjadi antar pedagang di pasar minggu kota Bengkulu kemarin pagi menyebabkan satu korban dilarikan ke rumah sakit. Menurut polisi, keributan dikarenakan selisih paham antar kedua pihak terkait masalah pembayaran air galon. Dari rekaman CCTV, salah satu toko kelontong di pasar minggu kota Bengkulu, terlihat seorang pedagang berlari masuk ke dalam toko dikejar oleh seorang pedagang lain sambil membawa sebilah parang. Bahkan sempat terjadi aksi pembacokan, namun ditahan oleh tangan korban hingga mengalami luka dan dipisahkan oleh warga yang datang. Menurut pedagang sekitar, aksi bermula saat pelaku mendatangi korban dan langsung mengambil senjata tajam milik pedagang lain. Korban yang ketakutan langsung berlari ke dalam toko kelontong untuk menyelamatkan diri. Menurut polisi, kejadian tersebut bermula karena adanya kesalahpahaman pembayaran air galon antar pedagang. Keributan sebelumnya sudah terjadi pada Senin siang antara suami korban dan pelaku, namun kembali berlanjut pada selasa pagi yang dilakukan oleh sesama pedagang perempuan. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pelaku dan korban sama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan.